Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih dalam Tuhan Kita bersyukur bahwa pagi hari ini Kita masih diperkenankan untuk boleh Menikmati hadirat Tuhan Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan Yang senantiasa nyata dalam kehidupan kita Khususnya pagi hari ini Kita bersyukur Tuhan sudah menolong menyertai kita Dalam melewati semalam yang lalu Sehingga kita dapat beristirahat dan baik Dan pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat Tanpa kekurangan suatu apapun Kita bersyukur pagi hari ini bahwa kita boleh berjumpa melalui Renungan Harian Toraya edisi Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023 Bapak Ibu Saudara Saudari yang kekasih dalam Tuhan Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Dari kejadian pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 Biarkan Alkitab kita terbuka di depan kita Dan sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami dalam kerjaan surga Pagi hari ini ya Tuhan Kami bersyukur Atas penyertaan Tuhan Atas pertolongan Tuhan Yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Dalam waktu semalam yang lalu Kami boleh berserahat dengan baik Sehingga pagi hari ini Kami pun boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tanpa kekurangan suatu apapun Bapak dalam surga Pagi hari ini ya Tuhan Sebelum kami melaksanakan Berbagai macam aktivitas kami Kesibukan-kesibukan kami masing-masing Kami rindu untuk disapa kebenaran firman Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semua Biarlah kami dapat membaca Bahkan merenungkan firmanmu dengan baik Bapak dalam surga Berkati hambamu yang engkau pakai Untuk menyampaikan kebenaran firman Berkati juga umatmu yang akan mendengarkan firmanmu ini ya Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Pembacaan kita dari kejadian Pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Air Bah Surut Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit Dan berhentilah hujan lebat dari langit Dan makin surutlah air itu dari muka bumi Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari Dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ketujuh belas bulan itu Terkandas labahtera itu pada pegunungan Ararat Sampai bulan yang kesepuluh makin berkuranglah air itu Dalam bulan yang kesepuluh pada tanggal satu bulan itu Kampaklah puncak-puncak gunung Sesudah lewat 40 hari Maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu Lalu ia melepaskan seekor burung gagak Dan burung itu terbang pulang pergi Sampai air itu menjadi kering dari atas bumi Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu Karena di seluruh bumi masih ada air Lalu Nuh mengulurkan tangannya Ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera Ia menunggu tujuh hari lagi Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh Dan pada parunya dibawanya sehelai daun saitun yang segar Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi Kemudian dilepaskannya burung merpati itu Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal satu bulan itu Sudahlah kering air itu dari atas bumi Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu Bumi telah kering Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh Keluarlah dari bahtera itu Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau Segala yang hidup Burung-burung Hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi Surulah keluar bersama-sama dengan engkau Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi Serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung Semuanya yang bergerak di bumi Masing-masing menurut jenisnya Keluarlah juga dari bahtera itu Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran diatas mesbah itu Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai Dingin dan panas Kemarau dan hujan Siang dan malam Amin firman Bapak ibu saudara saudara yang kekasih dalam Tuhan Pembacaan kita diberikan suatu tema Yaitu Merespon kebaikan Allah Bapak ibu saudara saudara yang kekasih dalam Tuhan Apa yang Anda lakukan Jika Anda terbebas dari kehidupan sulit yang menghimpit Anda Lalu kepada siapa Anda bersyukur Jika terbebas dari masalah kehidupan yang menghimpit Anda Bapak ibu saudara saudara yang kekasih dalam Tuhan Perikop ini menjelaskan bahwa Allah mengingat Nuh bersama keluarganya Dan segala binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam Bahtera Lalu membuat angin bertiup sampai air surut Untuk mengetahui keadaan di luar Bahtera Nuh melepas burung gagak dan burung merpati Setelah ia merasa aman Nuh bersama keluarganya keluar dari Bahtera Lalu bersyukur dengan memberikan persembahan yang harum kepada Allah Setelah peristiwa air bah itu Tuhan pun berjanji untuk tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah Walaupun Tuhan mendatangkan air bah untuk menghukum pemberontakan manusia Tetapi ia tetap menjamin bahwa Selagi bumi masih ada Kasihnya tak akan berhenti Dan pemeliharaannya tak akan terbendung Walau manusia telah melakukan pelanggaran terhadapnya Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Untuk merespon kebaikan Allah Maka Nuh mempersembahkan kurban bakaran Karena ia merasakan kasih Allah Yang telah menyelamatkannya Dari kisah Nuh kita dapat belajar bahwa Allah selalu mengasihani orang yang hidup benar di hadapannya Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur Sebab hanya oleh kemurahannya lah Kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan yang kita jalani saat ini Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu 1 Thessalonica 5 ayat 18 Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Sebagaimana Nuh dalam bahtera tetap dalam pemeliharaan Allah Maka yakin dan percayalah Bahwa kita pun dalam mengarungi bahtera kehidupan ini Akan tetap dalam pemeliharaan Allah Amin firman Tuhan Mari kita satu dalam doa Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Kami bersyukur ya Tuhan Pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu Kesempatan yang terbaik Untuk boleh membaca Bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan Tuhan kiranya Engkau menyempurnakan firman yang telah kami dengarkan Biarlah kami dapat memahami Biarlah dapat kami mengerti Akan firmanmu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan Terlebih ya Tuhan dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami Bapak dalam surga Pada pagi hari ini ya Tuhan kami juga berdoa Kami berdoa untuk Aktivitas kami Untuk kesibukan-kesibukan kami sepanjang hari ini Tuhan kiranya Engkau Tuhan kiranya Engkau menyertai Memberkati kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Membuat Pak Pendeta sekeluarga Dalam melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan Tuhan kiranya Engkau memberkati Memberikan Hikmat Dalam Mengangkat setiap tugas pelayanan Dan ya Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan Terima kasih Bapak Terima kasih Pagi hari ini ya Tuhan Kami juga datang berdoa Untuk jemaat Tuhan Yang dalam kelemahan tubuh Baik yang dirawat di rumah Maupun yang dirawat di rumah sakit Tuhan kiranya Engkau berkenan Memberkati mereka Memberikan kekuatan kepada mereka Dan Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang telah dilakukan Baik Usaha-usaha yang dilakukan keluarga maupun tenaga medis di rumah sakit Tuhan kiranya Engkau memberkati Dalam pekerjaannya masing-masing dalam tanggung jawabnya Biarlah dapat Buat menjadi pemuda pemudih yang bertanggung jawab Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Buat para lansia Dalam menjalani masa tuanya Tuhan kiranya Engkau memberkati Memberikan kekuatan Memberikan sukacita dalam menjalani masa tuanya Terima kasih Bapak Kami berdoa Untuk seluruh Umat Tuhan Berkati dalam kehidupan masing-masing Dalam kehidupan keluarga Dalam pekerjaan Tuhan kiranya Engkau memberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Lindungi kami sepanjang hari ini Jauhkan kami dari segala mara bahaya Terima kasih Bapak ini doa kami Yang kami sampaikan Melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya Amin Selamat menikmati